Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 57. Mukanya lantas berubah merah. Tiba dua terdengar suara tertawanya Tio Beng Hai kata si Nona lagi dua kau memikiri Chiu Kounigamu. Tidak, kau memikiri apa dia tidak memikiri dia sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan diriku. Aku hanya merasa menyesal, seorang laki dua gagah sudah berdusa di hadapan seorang wanita. Perlu apa kau berdusta? Dengan sesungguhnya aku bukan memikiri Chiu Kounigamu. Dusta, kalau ingat kau tahu Tio Itsyau atau lain dua manusia muka jelek, paras mukamu tidak nanti mengunjuk sinar yang begitu lemah lembut yang penuh kasih Seying, yang kemerah duaan. Omong kosong kau. Bukye tertawa. Kau sungguh lihai katanya. Kau dapat membaca hati orang, apa dia sedang memikiri orang ik cantik atau ik jelek. Tapi aku mau menerangkan dengan sesungguh duanya, bahwa orang iku ingat pada detik ini sedikit pun tak ada ik berparas cantik. Mendengar nada suara ik sungguh dua si Nona tersenyum dan tidak menggoda lagi. Biarpun pintar, ia sama sekali tidak menduga bahwa yang diingat Bukye adalah Kojie Itmukanya tak keruan macam. Mengingat bahwa jeleknya muka Kojie adalah akibat latihan Chian Kojiat Hu Chie, Bukye menghela nafas. Waktu si Nona muncul pada malam itu di antara murid dua Gubye, ia mendapat kenyataan bahwa muka Kojie lebih hebat daripada dulu. Ia merasa menyesal, karena ia merasa bahwa makin mendalam Kojie melatih diri dalam ilmu silat itu, makin besar bahaya bagi dirinya. Ia khawatir akan keselamatan si Nona, baik jasmani maupun rohani. Dengan rasa terima kasih, ia ingat Budi Nona itu. Sesudah berada di Kong Bengteng dan menjadi kau ko karena repot, ia tak sempat memikiri segala urusan pribadi. Tapi biarpun begitu ia pernah meminta bantuan Leng Tiam untuk mencarinya di seluruh Kong Bengteng. Ia pernah meminta pertolongan Wia Itxiao untuk bantu menyelidiki tapi usahanya tinggal tersiasia. Kojie menghilang bagaikan batu ik penggelam di lautan. Tiba dua si Nona muncul, tak usah dikatakan lagi. Ia merasa sangat girang. Diam dua ia mengutuk dirinya sendiri, Kojie begitu baik mengapa dia sendiri bersikap begitu tawar? Tapi pada hakikatnya pemuda itu bukan manusia ik tidak mengenal Budi. Sikap tawarnya itu adalah karena ia selalu memikiri bebannya yang sangat berat. Sebagai kau ko dari Bengkau dan Bengcu dari perserikatan segenap rimba persilatan. Ia tak sempat untuk mengurus kepentingan pribadi. Mendadak Tio Beng tertawa nyaring. Eh, mengapa kau menghelana pastanyanya? Sebelum Bu Kie menjawab di atas perahu sekonyong dua terdengar teriakan dua. Sesaat kemudian seorang anak buah dedeng melapor. Di sebelah depan terlihat daratan dan nenek itu memerintahkan supaya perahu dijalankan terlebih cepat. Bukia dan Tio Beng segera mengitip dari lubang jendela. Pada jarak beberapa li, mereka melihat sebuah pulau ik besar, dengan pohon dua ik hijau di sebelah timur terlihat beberapa gunung ik menjulang tinggi ke angkasa. Dengan angin ik bagus, perahu itu berlayar dengan besar dan dengan waktu kira dua semakanan nasi, dia sudah tiba di depan pulau. Di bagian timur pulau, tidak terdapat pesisir ik lazim dari pasir cetek. Batu gunung di bagian itu termasuk-masuk ke dalam hari ik tak diketahui berapa dalamnya. Perahu ditujukan ke jurusan timur dan segera menempel pada batu gunung ik menjulang ke atas dari pinggir air. Baru saja perahu itu melepas jangkar di atas gunung sekoyong dua terdengar teriakan atau jeritan dasyat ik menyerupai oman harimau dan jeritan naga. Teriakan itu ik berulang dua seolah dua menggetarkan seluruh gunung. Mendengar teriakan itu, Bukye tercampur girang, karena dia mengenali karena itulah teriakan ayah angkatnya, Kim Mo Seong Chia Sun. Sesudah berpisah belasan tahun keangkeran Giyahu ternyata masih seperti dahulu. Tanpa memikir panjang dua lagi, buru dua ia mendaki tangga dan naik di atas geledak di belakang perahu. Ia menengadah dan mengawasi puncak bukt atau gunung kecil itu. Ia melihat empat pria bersenjata sedang mengepung seorang ik bertubuh tinggi besar dan orang itu ik bertangan kosong memang bukan lain dari ayah angkatnya. Biarpun buta dan biarpun dikerubuti berempat Chia Sun tidak jatuh di bawah angin. Bukye ik belum pernah melihat tayah angkatnya ik sedang ramai bertempur dia merasa kagum sekali. Tak heran nama Kim Mo Seong Chia Sun menggetarkan rimba persilatan. Ilmu silatnya lebih tinggi daripada Cieng Ek Hok Ong, Wia It Siau dan Kira Dua setanding dengan kakeknya. Tapi keempat musuh itu pun bukan lawan enteng. Karena jauh, Bukye tidak bias melihat dengan jelas muka mereka. Tapi dilihat dari pakaian mereka ik compang camping dan karung ik menggemblok di punggung mereka sudah dapat dipastikan mereka adalah anggota Kaipang. Tiga orang lain berdiri menonton, kalau empat kawannya kalah, mereka tentu turut turun tangan. Tiba dua teriakan seseorang. Serahkan Tu Leong Tu. Golok tukar dengan jiwa. Meskipun kupingnya tajam, Bukye tidak bisa menangkap semua perkataan itu. Tapi ia sudah tahu bahwa musuh itu Dating menyaturni untuk merebut Tu Leong Tu. Chia Sun tertawa terbahak-bahak. Tu Leong Tu ada di sini. Ambillah sendiri, kalau kau mampu. Teriaknya. Sedang mulutnya berbicara, perlawanannya sedikit pun tak menjadi kendor. Dengan sekali berkelebat, Kim Hoa Popo sudah mendarat. Sambil batuk dua ia berteriak. Para pendekar Kaipang. Apa maksud kalian? Tanpa berbicara dulu dengan si nenek, kalian mengganggu tamu terhormat dari Leng Chow Ate. Sekarang Bukye mendapat kepastian bahwa pulau itu benar Leng Chow Ate. Ia merasa sangat heran. Dulu ayah angkatnya menolak untuk kembali ke Tongguan. Mengapa kini ia suka mengikuti Kim Hoa Popo? Kera bagaimana si nenek tahu bahwa ayah angkatnya berada di Penghoe Ate. Mendengar teriakan Nyonya rumah, keempat orang itu rupa duanya menjadi bingung. Dalam usaha untuk menjatuhkan Chia Sun secepat mungkin, mereka memperhebat serangan. Tapi dengan berbuat begitu, mereka melakukan kesalahan besar. Dia orang buta, Chia Sun melawan dengan mengandalkan kupinya. Ia menangkis setiap serangan dengan mendengar sambaran angin dari pukulan dua musuh. Dengan memperhebat serang mereka dua, sambaran dua jadi makin keras dan hal ini bahkan memunahkan perlawanan Chia Sun. Di lain saat, seraya membentak keras Chia Sun meninju dan tinju itu mampir di dada salah seorang musuh. Orang berteriak dan roboh tergelincir ke bawah, akan kemudian jatuh di atas batu, sehingga kepalanya wancur. Melihat begitu, salah seorang yang nonton lantas saja membentak. Mundur. Ia melompat dan meninju, ia meninju dengan tenaga ik seperti ada dan seperti tidak ada. Sehingga Chia Sun tak bias membedakan arah sambarannya. Waktu tinju hanya terpisah beberapa dim dari tubuhnya, barulah ia bisa merasakan sambarannya dan menangkis dengan terburu dua. Sementara itu, ketiga orang ik tadi mengerubuti sudah melompat keluar dari gelanggang. Di lain saat, seorang kakek lain ik de menonton turut membantu kawannya. Ia pun menyerang dengan pukulan dua. Lembek. Sehingga baru saja bertempur beberapa jurus Chia Sun sudah JD report sekali. Kie tiang lo o. De tiang lo o. Teriak Kim Hoat Popo. Kim Mo Seong buta matanya. Dengan menyerang secara licik cuma dua saja kalian mempunyai nama besar dalam dunia Kang Ou. Seriaya berkata begitu, bagaikan terbang ia terus mendaki gunung. Dengan menggunakan seantro tenaganya Ko Jie mengikuti dari belakang. Sebab khawatir akan keselamatan ayah angkatnya, Bukia JG segera menyusul. Tio Beng memburu dan menyandaknya. Dengan adanya nenek itu kau tak usah khawatir. Bisiknya. Yang paling penting kau tak boleh memperkenalkan dirimu. Bukie menganggung dan sambil mencekap tangan si Noan ia terus berlari-lari di belakang Ko Jie. Sambil mengikuti dengan rasa kagum ia mengawasi potongan badan Ko Jie iklang sing dan gemulai. Kalau mukanya tidak jelek karena latihan ilmu ik susat, Nona itu pasti tidak kalah dengan Tio Beng, Cie Jack atau Siao Ciaw. Mengingat begitu, jantungnya memukul keras. Di lain detik, ia mengutuk dirinya sendiri. Bukie. Bukie. Kau benar edan. Katanya di dalam hati. Sedang ayah angkatmu menghadapi bencana, kau masih bisa memikir ik gila dua. Tak lama kemduya ia sudah tiba di pinggang gunung. Ia mendapat kenyataan, bahwa ayah angkatnya melawan dengan pukulan dua pendek. Itulah siasat untuk membela diri. Ia memunahkan serangan dua musuh dengan Xiao Kim Na Chiu, ilmu menyengkram dan membantung dengan jarak pendek. Dengan menggunakan siasat itu, untuk sementara waktu Chia Sun memang bisa menyelamatkan diri, tapi ia sukar bisa memperoleh kemenangan. Dengan menyembunyikan diri di bawah sebuah pohon siong, Bukie mengawasi ayah angkatnya. Pada muka orang tua Itulah terlihat lebih kerutan sedang rambutnya sudah hampir putih semua. Rupa duanya, selama berada di pulau Penghwe itu belasan tahun, ia banyak menderita, sehingga ia cepat tua. Bukie ikut menderita. Ia ingin sekali turut menyerbu untuk menghajar musuh. Ia ingin sekali memeluk orang tua itu dan memperkenalkan dirinya. Tio Beng mengerti, apa ik dipikirkan pemuda itu. Ia memegang tangan Bukie Erat Dua dan mengelengduakan kepalanya. Sekonyong dua Kim Hoa Popo berkata dengan suara nyaring. Kie Tang Lo, Im San Chiang Liu Kiu sudah tersohor dalam dunia Kang O. Mengapa kau malu dua kucing dan menyembunyikan dalam pukulan Sin Chiang? Ah, dati yang elo lebih tolol lagi. Dia menyembunyikan Hui Hang Hut Liu Kun di dalam Pat Kua Kun. Apakah kau kira Chia Tai Hiap tak tahu? Ohhohoho, uh, uh, iya batuk dua. Dahulu, Kaipang adalah sebuah partai besar. Ik dihormati sebagai partai. Ik selalu menolong sesama manusia. Ohhohoh, seing, sungguh seing makin lama jadi makin busuk. Karena tak bisa melihat pukulan musuh ik sangat licik, Chiasun memang lagi bingung. Mendengar petunjuk si nenek ia girang. Pada detik deti yang loo mau mengubah pukulannya, ia membarengi dengan tinjunya. Hampir berbareng dengan ebradunya kedua tinju kanan deti yang loo terhuyung satu dua tindak. Untung JG ia pun memiliki kepandaian tinggi sehingga ia tak sampai roboh. Sebelum Chiasun bisa mengirim serangan susulan, Chia tiang loo sudah merangsek untuk menolong kawannya. Bukie mendapat kenyataan bahwa Chia tiang loo bertubuh keit gemuk dan dengan mukanya ik bersinar merah, ia menyerupai seperti seorang tukang potong babo. Di lain pihak deti yang loo berbadan kurus kering. Di sebelah kejauhan berdiri seorang pemuda ik berusia kurang lebih 30 tahun. Ia pun mengenakan pakaian kaipang dengan perbedaan, bahwa pakaiannya ikrombeng kelihatan bersih. Di punggungnya mengemblok delapan lembar karung. Bahwa seorang muda seperti dia bisa menjadi tiang loo, ketua, dengan pertandaan delapan karung, adalah kejadian ikluat biasa. Beberapa kali Bukie mengawasi dia, ia merasa bahwa ia pernah bertemu dengan orang itu, tapi ia lupa di mana dan lagi kapan pertemuan itu terjadi. Tiba dua pemuda itu berkata, Kim Hoa Popo, terang duaan kau tidak membantu Chia Sun, tapi gelap duaan kau membantu JG. Apakah kau tidak curang? Apakah Tuan Tiang Loo dari Kepang? Tanya si nenek dengan suara tawar. Maaf, nenekmu belum pernah bertemu muka denganmu. Tentu saja Popo tidak mengenal aku, sebab belum lama aku menduduki kursi Tiang Loo. Jawabnya, aku si Tan, namaku Yeo Eliang. Tan Yeo Eliang. Bukie lantas saja ingat. Waktu Tai Suhu mengajaknya ke Xiao Lim Siye untuk berobat, salah seorang murid Xiao Lim telah menghafal Bu Teng Kiyu Yang Keng dengan hanya sekali membaca. Murid Xiao Lim itu bukan lain DRPD Tan Yeo Eliang. Bagaimana ia sekarang menjadi Tiang Loo dari Partai Pengemis? Tapi hal itu tidak terlalu mengherankan. Memang juga ada banyak anggota lain Partai Ik masuk ke dalam Kaipang. Bahwa ia bisa menjadi Tiang Loo bukan kejadian luar biasa. Ia berotak cerdas. Dengan memiliki ilmu silat Xiao Lim Siye dan Bu Teng Kiyu Yang Keng, tak heran kalau dia menduduki kedudukan penting di dalam Partai itu. Apa murid Bu Teng pun masuk ke dalam Kaipang? Bentak Kim Hoa Popo Dari suara Tan Yeo Eliang, Bukie tahu bahwa orang itu memiliki luakang Butong Pei. Dia ternyata sudah melatih diri dalam Butong Kiyu Yang Keng Ik dicurinya. Mendengar bentakan si nenek, Bukie mendongkol bukan main. Tak tahu malu. Katanya di dalam hati. Berbareng dengan itu, ia pun akan merasa kagum atas ketajaman Kim Hoa Popo. Tan Yeo Eliang tertawa. Sungguh lucu? Katanya. Aku murid Xiao Lim, tapi si nenek kukuh, bahwa aku anggota dari partai lain. Keras. Disertai Xiao Lim Kiyu Yang Keng. Bukie terkejut. Orang itu sudah mempelajari Kiyu Yang Keng dari Xiao Lim dan Butong dan benar dua lihai. Mendadak terdengar bentakan keras dan lengan kiri de Tiang Loo kembali dengan tinjunya Ciasun. Tiga murid Kepang Iktadi mundur dari gelanggang, dengan serentak menerjang pula dengan senjata mereka. Ilmu silat ketiga orang itu kalah jauh dari kedua Tiang Loo tapi penyerbuan mereka sangat menambah kerepotan Ciasun. Orang tua itu bukan saja tidak bisa melihat, tapi semenjak kedua matanya buta ia pun belum pernah bertempur, sehingga ia tidak punya pengalaman. Hari ini pertama kali ia berhadapan dengan lawan dua berat dan berkelahi dengan hanya mengandalkan ketajaman kupinya. Dengan bertambahnya musuh, bersenjata ia lantas jatuh di bawah angina sebab ia sukar membedakan ikmana sambaran tinju ikmana sambaran senjata tajam. Dalam sekejap bahunya sudah terbacok. Melihat bahaya Bukie bersiap untuk menolong. Kim Hoa Popo tidak bisa tidak menolong. Bisik Tio Beng sambil mencekal erat dua tangan pemuda itu. Tapi si nenek masih tenang dua saja. Sambil bersandar dengan tongkatnya ia hanya bersenyum dingin. Di lain detik, betis Ciasun kena tendangan Tiang Loo. Tendangan itu sangat hebat, sehingga Ciasun terhuyung hampir dua ia roboh. Kelima anggota Kaipang itu jadi girang. Sambil berteriak mereka memperhebat serangan. Bukie sudah siap sedia. Sebelah tangannya sudah memegang tujuh butir batu kecil. Pada detik ik sangat berbahaya, ia menimpuk dan tujuh butir batu itu menyambar ke arah lima musuh. Tapi sebelum batu dua itu mampir pada sasarannya, mendadak terlihat berkelebatnya sehelai sinar hitam. Terang. Tiga senjata putus empat sosok tubuh manusia JG putus dan jatuh ke lereng gunung. Antara kelima musuh itu hanya deti yang loo ik masih hidup dan cuma putus lengan kanannya. Ia menggeletak di tanah dengan punggung tertancap sebutir batu ik ditimpukan umbukie. Keempat musuh ik sudah binasa JG tak luput dari sasaran batu. Tapi batu dua itu sudah didahului dengan babatan golok, sehingga bantuan bukie sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Semua kejadian itu terjadi dalam sekejap mata. Di lain detik, Chia Sun kelihatan berdiri sambil mencekal sebatan golok ik berwarna hitam. Golok itu bukan lain daripada buling Chie Chun. Tu Leong Tu. Sambil melintangkan senjatanya, Kim Mo berdiri tegak dengan semangat bergelora dan keangkeran ik tiada taranya sehingga ia seolah dua malaikat ik baru turun dari atas langit. Sedari kecil bukie sudah sering melihat golok mustika itu, tapi ia tak pernah menduga bahwa Tu Leong tu sedemikian hebat. Buling Chie Chun Po Tu Tu Leong. Boa El Im Chun Po Tu Tu Leong, yang termulia dari rimba persilatan adalah golok mustika Tu Leong. Sementara itu deti yang loko ik putus lengannya terus berteriak dua. Dengan paras muka pucatan YOL yang berkata, Chia Tai Hiap, aku akan merasa sangat takluk dengan ilmu silatmu. Aku mohonka suka mengampuni jiwa deti yang loko dan membiarkan dia turun gunung. Aku bersedia untuk menggantikan jiwanya dengan jiwaku sendiri. Chia Tai Hiap kau turun tanganlah. Semua orang kaget. Mereka tak sangka pemuda itu mempunyai Gie Kie, perasaan persahabatan, ik berbegitu besar. Gie adalah sesuatu imbu silatik sangat hebat dalam rimba persilatan dan tiada bandingannya di kolong langit ini. Oh, nolo dwo nol. Oh, aku akan mempelajari ilmu silatik lebih tinggi dan sepuluh tahun kemudian, aku akan menemui Chia Tai Hiap lagi. Kalau mau, dengan sekali membabat Chia Sun bisa membinasakan Tan YOL yang dan menyingkirkan ancaman di hari kemudian. Tapi ia seorang ik bernyali sangat besar dan sedikitpun ia tak merasa juri terhadap ancaman itu. Baiklah. Katanya. Jika Lohu masih hidup, sepuluh tahun kemudian Lohu akan meminta pelajaran mengenai Sinkang dari Syaulim dan Buto. Tan YOL yang merangkap kedua tangannya dan sambil membungkuk ia berkata kepada Kim Hoa Popo. Kepang telah mengacau di pulau ini dan aku meminta maaf. Sesudah itu mendukung The Tiang Lohu, ia berlalu. Seperginya Tan YOL yang, dengan metum lotot Kim Hoa Popo mengawasi Bukie. Boca ilmu menimpuk muliha juga. Katanya. Tapi mengapa di dalam kedua tanganmu, kau memegang tujuh butir batu? Apakah sebutir untuk Tan YOL yang dan sebutir lagi untuk aku sendiri? Bukie terkejut karena Is Nenek sudah dapat menebak niatnya. Ia tak bisa segera menjawab dan hanya tersenyum. Bocah. Bentak Kim Hoa Popo dengan gusar. Siapa kau? Mengapa kau menyamar sebagai anak buah kapal? Mengapa kau menguntit nenekmu? Bocah. Di hadapan Kim Hoa Popo, kau tidak boleh main gila. Dibentak begitu, Bukie Ik tidak bisa berdusa jadi gugup. Untung JG Tio Beng lantas menolong. Dengan mengubah suaranya, si Nona berkata. Kini orang dua Kie Keng Pang memang biasa berdagang tanpa modal di lautan terbuka. Popo telah mengeluarkan banyak uang untuk menyewa kapal itu. Halangan apa kalau Katai mengantar Popo? Melihat Kie Pang menghina orang mengandalkan jumlahnya ik besar, saudaraku sudah membantu. Maksudnya baik sekali. Di luar dugaan Chia Tai Hiap memiliki kepandayan ik begitu tinggi, sehingga bantuan itu sebenarnya tidak perlu. Ia berbicara dengan ada seorang pria ik agak terlalu nyaring. Baik juga si nenek tidak memperhatikan keganjilan itu. Chia Sun mengibaskan tangan kirinya dengan berkata terima kasih. Hai, kalian pergilah. Hai, Kim Mo Seong telah jatuh di tanah datar dan hai ini ia mesti menerima bantuan Kim Keng Pang. Selama berpisahan dengan dunia Kang Ong kira dua 20 tahun, dalam rimba persilatan telah banyak munculi orang pandai. Hai, sebenarnya, perlu apa kau kembali di Tionggoan? Ia mengeluarkan kata dua itu dengan suara berduka. Timpukan bukit telah mengejutkan hatinya, karena dari sambaran angin ia tahu, bahwa orang ik menimpu adalah seorang ik berkepandayan sangat tinggi, ik jarang terdapat di dalam dunia. Di samping itu ia telah berhasil membinasakan musuh duanya hanya karena bantuan Tu Leong Tu. Tanpa merasa ia ingat kegagahannya pada 20 tahun berselang, pada ia mengamuk di pulau Ong Po An San mengingat berbedaan antara dahulu dan sekarang, ia jadi berduka. Chia Hyantue, kata Kim Hoa Popo. Aku tidak membantu kau, sebab ku tahu, bahwa kau dan aku selamanya tidak suka dibantu irang. Chia Hyantue, apakah kau tidak gusar? Mendengar si nenek memanggil ayah angkatnya dengan istilah Hyantue, adik, bukie kager tercampur heran. Tak usah sebut gusar, atau tidak gusar. Kata Chia Sun. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Apakah kau sudah mendapat kabar tenang anakku bukie? Bukie terkesiap. Hampir berbareng ia merasa tangannya dipijit Tio Beng. Ia tahu bahwa si Nona melarang ia bergerak. Tadi ia karena ia tidak menghiraukan nasihat Tio Beng. Hampir dua ia berurusan dengan si nenek karena urusan batu. Maka ia Tia sekarang tidak berani berlaku sembrono lagi dan sebisa dua menahan hatinya. Belum. Aku tidak berhasil. Jawab si nenek. Chia Sun menghela nafas. Sesudah berdiam beberapa saat, Ia berkata Han Hu Jin, kita berdua adalah saudara. Tak boleh kau menipu aku sebab mataku buta. Bilanglah. Apakah anakku bukie masih hidup? Sebelum si nenek keburu menjawab, mendadak Ko Jie mendahului. Chia Tai Hiap. Tapi ia tidak bisa meneruskan perkataannya, karena tangannya dipijit nenek Kim Hoa yang menatap wajahnya dengan melotot. Engkau Niu. Kata Chia Su tergesa-gesar. Omong terus. Hayo. Apa Popo menipu aku? Dia berdusta bukan? Air mati si Nona mengalir turun di kedua pipinya. Dengan muka menyeramkan, si nenek menempelkan telapak tangannya pada batok kepala Ko Jie. Si Nona tahu, bahwa kalau ia berani bicara secara bertentangan dengan kemauan Poponya, ia bakal binasa seketika. Chia Tai Hiap. Katanya. Popo tidak menipu kau. Kami titka mendapat kabar apapun jua tentang Tio Bukiye. Paras muka si nenek berubah terang, ia mengangkat tangannya dari batok kepala Ko Jie, tapi tangan kirinya maisah tetap mencekal pergelangan tangan Nona itu. Apa saja ikh didengar olohmu? Tanya pula Chia Sun. Bagaimana dengan bengkau? Bagaimana dengan sahabat dua lama? Tak tahu. Jawab si nenek. Aku tidak memperdulikan urusan Keng O. Yang penting bagiku adalah mencari biat Kho Tsutai untuk membalas sakit hati. Urusan lain tidak menarik hatiku. Bagus. Teriak Chia Sun dengan gusar. Han Hu Jin, apa ikh dikatakan olohmu pada hari itu di Pulau Teng BWR2? Kau mengatakan bahwa Tiong Rho T.E. suami istri telah membunuh diri di Butongsan. Kau mengatakan bahwa anakku Bukiye telah yatim piat Tuiq terhina dua, red kalau tidak salah, dalam dunia Kang O dan di mana dua dihina orang. Kau mengatakan, sungguh kasihan anak itu. Bukankah kau mengatakan itu semua? Benar. Kau mengatakan bahwa anakku itu kena pukulan Hian Beng Xin Chiang, sehingga siang dan malam ia menderita kedinginan. Kau mengatakan juga bahwa di O. Hiap Kok, kau telah bertemu dengan dia. Kau coba membawa dia ke Lengkot Tui, tapi ia menolak. Taulah ikh dikatakan olohmu, bukan? Benar. Jika aku menipu kau, biarlah aku dikutuk langit dan bumi. Kalau aku berpesta biarlah Kim Hoa Popo menjadi manusia Hina Dina dalam rimba persilatan. Kau Aumo, aku ingin mendapat keteranganmu. Kata Chia Sun. Memang benar apa ikh dikatakan Popo. Kata Kau Chie. Aku telah memujuk ia untuk mengikut ke Lengkot Tui. Ia bukan saja menolak, ia bahkan menggigit belakang tanganku. Sampai sekarang masih ada tandanya. Aku tidak berdusta. Mendengar keterangan itu, tiba dua Tio Beng memijit tangan Bukie, sedang pada kedua matanya terlihat sinar mengejek dan mendongkol. Maka Bukie lantas saja berubah merah. Sekonyong-konyong si Nona mengangkat tangan Bukie ke mulutnya dan menggigit belakang tangan si pemuda itu. Darah lantas saja mengalir keluar. Karena gigitan itu, Kyo yang sin keng ik berada di dalam tubuh Bukie lantas saja bergerak secara wajar untuk melawan serauk na luar, sehingga sebagai akibatnya, bibir si Nona pecah dan berdarah. Tapi sambil menahan sakit mereka tidak mengeluarkan suara. Dengan rasa heran Bukie mengawasi Nona Tio. Ia tidak tahu mengapa Nona itu menggigit tangannya. Di lain pihak, Nona Tio balas mengawasi dengan sinar matu, tertawa dan paras muka kemerahduaan. Dalam keadaan begitu, biarpun mulutnya berlepotan darah dan biarpun di atas bibirnya terdapat kumis palsu, ia kelihatannya cantik luar biasa. Mendadak terdengar teriakan Chia Sun. Bagus. Han Han Jin, hanyalah sebab memikiri nasih anakku Bukie, maka aku rela berlalu dari penghwe itu dan pulang ke Tionggoan. Kau berjanji akan mencari anakku itu. Mengapa sekarang kau tidak menepati janjimu itu? Bukie tidak bisa menahan rasa sedihnya lagi. Air matanya lantas saja mengucur. Sekarang ia tahu bahwa ayah angkatnya sudah rela menempuh segala bahaya, rela menghadapi musuh dua ik berjumlah besar dengan kedua matu, tidak bisa melihat, karena memikiri dirinya. Apa kau lupa perjanjian kita? Tanya Kim Hoa Popo. Aku mencari Tio Bukie dan kau meminjamkan Chuliong Tuk kepada aku. Chia Hyante, begitu lekas kau menepati janjimu, aku pun akan segera menyelidiki anak itu secara sungguh dua. Perkataan Kim Hoa Popo berat bagaikan gunung. Tak nanti aku mungkin janji. Chia Sun menggeleng duakan kepala. Bawa dulu Bukie ke hadapanku, barulah aku menyerahkan Chuliong Tuk. Katanya, apa kau tidak percaya aku dalam dunia ini banyak terjadi kejadian ik tidak dapat diramalkan lebih dahulu. Bahkan di antara orang dua ik mempunyai hubungan seperti bapak dan anak, seperti saudara kau undung JG sering terjadi kejadian melanggar kepercayaan. Bukie tahu, bahwa dengan berkata begitu ayah angkatnya ingat kebusukan Sengkun. Apa benar kau tidak suka meminjamkan Chuliong Tuk kepada aku? Tanya si nenek dengan suara mendengkol. Sesudah aku melepaskan Tan Yeo elang aku bakal terus disetaroni musuh. Jawabnya. Entah berapa banyak musuh duaku akan DTG ke sini untuk mencari aku. Keadaan Kim Mo Seong tidak seperti dahulu. Kecuali Chuliong Tuk aku tak punya lain pembantu. Hu-hau. Tiba-dua ia tertawa Daining. Han Hu Jin, waktu lima musuh mengepung aku, orang gagah dari Kie Keng Pang telah menyediakan tujuh butir batu. Apakah aku tidak boleh merasa curiga juga? Hu-hau. Rupa duanya kau mengharap supaya aku binasa di dalam tangannya orang dua kaipang. Sesudah aku mampus dengan mudah kau bisa merampas goloku. Metu Chia Sun buta, tapi hatinya tidak buta. Han Hu Jin aku mau tanya, kedatangan Chia Sun ke Leng Coatu dan senjata dua ik dipakai dirahasiakan. Mengapa rahasia itu bercor? Mengapa orang dua kaipang sampai menyatroni aku di sini? Hal itu justru diselidiki olehku. Chia Sun tersenyum getir dan lalu memasukkan Tu Leng Co ke dalam jubahnya. Jika kau tak mau menyelidiki anakku Bu Kie, aku pun tidak bisa memaksa. Katanya. Jalan satu-duanya bagi Chia Sun ialah masuk pula dalam dunia Kang O dan melakukan pula perbuatan dua ik menggemparkan. Ia menengadah bersiul nyaring dan kemudian berlari dua turun dari tanjakan di sebelah barat. Biarpun buta ia bisa berlari dengan cepat menuju sebuah gunung kecil ik terletak di sebelah utara pulau. Di puncak gunung terdapat sebuah gubuh kecil. Gubuk itu rupa duanya gubuh Chia Sun. Sesudah Kim Mo Seong berlalu sambil mengawasi Bu Kie dan Tio Beng dengan mat melotot Kim Ho Apopo membentak. Pergi. Nona Tio segera menarik tangan Bu Kie dan mereka lalu kembali ke kapal. Baru saja tiba di kapal, Bu Kie berkata. Aku mau menengok Giehu. Apa kau tidak lihat sinar mati si nenek ik sangat ganas? Kata Tio Beng. Aku tidak takut padanya. Aku merasa bahwa pulau ini diliputi macam dua rahasia. Mengapa orang dua kait pang ik bisa detegi kesini? Ker bagaimana Kim Ho Apopo tahu tempat bersembunyi ayah angkatmu? Ker bagaimana dia bisa mencari ayah angkatmu di Penghui R2? Banyak pertanyaan masih belum terjawab. Memang sukar untuk membinasakan nenek itu. Tapi begitu lekas dia binasa, semua teka teki tidak bisa dipecahkan lagi. Aku pun bukan mau membinasakan Kim Ho Apopo. Aku hanya ingin menemui Giehu karena melihat penderitaannya aku merasa sangat tidak tega. Nona Tio menggeleng duakan kepala. Dengan ayah angkatmu, kau sudah berpisah belasan tahun? Katanya. Kau harus bisa menahan sabar sehari dua. Tio Kongkou aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kita harus berwaspadat terhadap Kim Ho Apopo atau harus lebih berjaga dua terhadap Tan Ye O L yang menurut pendapatku, Tan Ye O L yang adalah seorang laki dua tulen ik sangat mengutamakan persahabatan. Tio Kongkou, apakah kau tidak coba menipu aku? Apa jawabanmu jawaban setulus hati? Menipu kau. Tan Ye O L yang rela menerima kebinasaan untuk menggantikan deti yang ngelau. Apa itu bukan perbuatan ik suka dilakukan? Apakah kita tidak harus menghormatinya sebagai seorang laki dua sejati? Tio Beng menatap wajah Bukie. Ia menghela nafas dan berkata dengan suara menyesal. Tio Kongkou, kau seorang kau cu dari Bengkawik harus memimpin begitu banyak orang gagah, ku tak nyana kau bisa ditipu orang secara begitu mudah? Ditipu orang? Terang duatan Ye O L yang menipu Chiatai Hiap. Kau sendiri melihat dengan matamu. Apa kau tak sadar akan adanya tipu itu? Bukie berjingkrak. Dia menipu Giehu? Ia menegas. Dengan sekali membabat, Chiatai Hiap telah membinasakan orang dan melukakan seorang jago Kaipang. Namun andai kata sajatan Ye O L yang memiliki ilmu silatik lebih tinggi lagi, ia pasti tidak akan bisa meloloskan diri dari Chuliong Tu. Dalam keadaan begitu, seorang manusia biasa hanya melihat dua jalan. Melawan dengan nekat untuk membinasakan atau menekuk lutut dan minta ampun. Chiatai Hiap tidak ingin lain orang tahu tempat bersembunyinya. Biarpun Tan Ye O L yang berlutut 300 kali, belum tentu ayah angkatmu bersedia mengampuni jiwanya. Tapi Tan Ye O L yang seorang manusia luar biasa. Dengan otaknya ik sangat cerdas, segera menempuh jalan hidup satu-duanya yaitu berlagak seperti seorang ksatia, berlagak menjadi seorang laki dua tulen ik mengutamakan Giehie. Tio Kongcu sebagai manusia ik sangat pintar, mustahil kau tidak bisa melihat tipu daya ik sangat licik itu. Sambil memberi keterangan, si Nona menempelkan Koyo pada luka di tangan Bukie karena gigitannya dan kemudian membalutnya dengan menggunakan sapu tangannya sendiri. Keterangan Tio Beng sangat beralasan Tipe mengingat sikap dan suara Tan Ye O L yang ik WKT itu sangat bersungguh. Dua, Bukie menyangsikan kebenaran penafsiran si Nona. Baiklah, kata pula Nona Tio. Sekarang aku ingin mengajukan lain pertanyaan. Waktu Tan Ye O L yang bicara Deng Naciatai Hiap, bagaimana sikap kedua tangan dan kedua kakinya? Bukie tertegun. Tak dapat ia menjawab pertanyaan itu. Waktu Tan Ye O L yang berbicara, ia hanya memperhatikan paras muka pemuda itu dan paras muka ayah angkatnya. Ia tidak memperdulikan tangan dan kaki Tan Ye O L yang. Ia melihat, tapi seperti juga tidak melihat. Sekarang, dengan munculnya pertanyaan Tio Beng, di depan matanya terbayang kembali peristiwa itu, terbayang sikap dan gerakan Tan Ye O L yang selagi dia mengeluarkan kata dua seorang ksatria. Selang beberapa saat, barulah ia berkata. Ya sekarang aku ingat. Tangan kanan Tan Ye O L yang terangkat sedikit. Tangan kirinya dilintangkan di depan dada. Ha! Itulah pukulan Seiko Pek Toh, anak singan menubruk kelinci, dari Butong Pei. Kakinya? Hektometer ya. Kakinya memasang kuda dua dari pukulan Heng Te E Tau Sit. Tendangan menakluki siluman, Heng Mo Te E Tau Sit adalah salah satu pukulan liai dari Siao Lim Pei. Apakah ia hanya berlagak mengeluarkan kata dua itu dan sebenarnya ia ingin membokong Gie Hu? Tapi, tapi tak bisa jadi. Tio Beng tertawa Dining. Tio Kong Kyo, pengetahuan mi tentang hati manusia tinggi ilmu silatnya Tan Ye O L yang? Mana mampu dia membokong Chia Tai Hiap? Dia seorang ik sangat pintar dan dia pasti tahu kemampuannya sendiri. Sekali lagi aku mau menanya. Andai kata tipu musliatnya diketahui Chia Tai Hiap ik tidak mau mengampuninya, siapakah ik akan ditendang olehnya dengan tendangan Heng Mo Te E Sowe Sit? Siapa ik akan diterkam dengan Se Bu Pek Tau? Bu Kiyai bukan manusia tolol. Sebab ia seorang baik dan menganggap bahwa semua manusia sama mulianya seperti dia. Maka dia tidak bisa melihat kebusukan Tan Ye O L yang, tapi begitu disadarkan, ia segera dapat memecahkan teka teki itu dalam keseluruhannya. Ia merasa seolah-olah diguyur dengan air es dan paras mukanya lantas saja berubah pucat. Celaka. Ia mengeluh. Sekarang aku mengerti ia akan menendang deti yang looik rebah di tanah dan menubruk Inko Unio ke arah Chia Tai Hiap dan berbarang menubruk serta mendorong sahabatmu Inko Unio ke aderah Chia Tai Hiap JG. Denang tipu itu masih terdapat kemungkinan untuk melarikan diri. Memang JG belum tentu ia berhasil, tapi kecuali itu, tidak ada lain jalan ik lebih baik. Andai kata aku berada dalam kedudukannya, aku pun akan berbuat begitu. Sampai detik ini, aku belum dapat memikir jalan ik lebih baik. Ah, bahwa dalam sekejap mati manusia itu sudah bisa mendapatkan tipu tersebut, merupakan bukti, bahwa dia benar dua lihai. Sehabis berkata begitu nonatio menghela nafas. Bukie mendengari keterangan itu dengan hati berdebar dua. Sedari kecil ia sudah mengalami banyak perbuatan manusia. Dua busuk tepe manusia ik selihaitan I.O.L. yang, ia belum pernah menemui. Lewat beberapa saat barulah ia dapat membuka suara. Tio Kounio dengan sekali melirik kau sudah bisa melihat tipu muslihatnya. Hal ini membuktikan bahwa kau lebih hunggul daripada dia. Apa kau menyindir aku? Tanya si nona dengan suara jengah. Tio Kongcu, jika kau khawatir akan kelihayan atau kejahatanku lebih baik kau menyingkir jauh dua. Bukie ketawa geli. Tak usah. Katanya, terhadap siasatmu aku masih bisa menjaga diri. Apa benar? Tanya Tio Beng sambil tersenyum. Apa benar kau mampu menjaga diri? Tapi mengapa sampai pada detik ini kau masih belum tahu siapa yang menaruh racun di belakang tanganmu? Bukie terkejut. Hampir berbareng ia merasa gatal dua pada lukanya. Buru dua ia membuka balutan memeriksa lukanya dan mencium-cium belakang tangannya. Ia mengendus bau harus campur manis. Celaka. Serunya. Ia tahu lukanya telah dilumas dengan Kiai Haye Esiao Kiai San, semacam racun ik merusak daging. Walaupun tidak berbahaya, racun itu memperhebat lukanya dan sesudah luka itu sembuh, tapak gigi si nona akan melekat terus pada belakang tangannya. Buru dua Bukie pergi ke buritan kapal dan mencuci lukanya dengan air bersih. Tio Beng mengikuti sambil tertawa ha-haihi dan coba membantu pemuda itu. Dengan rasa mendongkol Bukie mendorong bundak si nakal. Jangan dekat dua. Bentaknya. Mengapa kau begitu jahat? Apa kau kira tak sakit? Racun itu sebenarnya mudah dikenali, tapi sebab dicampur dengan yang Cie DNA luka itu dibalut dengan sapu tangan ik wangi, maka Bukie tak mendusin bahwa dirinya diakali. Sebaliknya dokter gusar, Tio Beng tertawa berkah-kahkan. Kau benar dua tak mengenal kebaikan orang. Katanya. Aku menggunakan itu sebab khawatir kau merasakan kesakitan ik terlalu berat. Bukie tak mau meladani dan uring dua-an, ia turun ke bawah dan masuk kamarnya. Tio Beng mengikuti. Tio Kongcu. Panggilnya. Bukie tidak menyaut. Ia pura dua tidur. Sinona memanggilnya beberapa kali, tapi ia tetap tidak menggubris. Ah, kalau tahu bakal begini tadi benar dua menaruh racun dan mengambil jiwa anjingmu. Kata Tio Beng yang mulai hilang sabarnya. Bukie membuka matanya. Mengapa kau mengatakan aku tak mengenal kebaikan orang? Tanyanya. Coba ceritakan. Nona Tio tertawa geli. Bagaimana kalau keteranganku sangat beralasan dan kau menyetujui kebenarannya keteranganku itu? Tanyanya. Kau memang pintar bicara. Dalam mengadu lidah, aku tak bisa menandingi kau. Haha. Sebelum aku membuka mulut, kau sudah mengakui bahwa maksudku memang bagus sekali. Fui. Di kolong langit mana ada maksud baik diperlihatkan secara begitu? Kau menggigit tanganku dan aku tidak meminta maaf. Itu masih tak apa. Kau bahkan melabur racun. Aku tak suka menerima maksud baik semacam itu. Hektometer Tio Bukie, kini aku bertanya. Mana ik lebih hebat, apa gigitanmu, atau gigitanmu pada tanganku Nio Parasmuka Bukie lantas saja berubah merah. Itulah kejadian lama. Perlu apa kau menyebut dua lagi? Katanya. Biarpun telah lama, justru aku mau menanya. Jangan kau coba berkelat-kelit. Andai kata benar gigitanmu lebih hebat, aku mempunyai alasan untuk berbuat begitu. Ia mencekal tanganku erat dua. Ilmu silatku belum bisa menandinginya. Aku berontak, tapi tidak bisa meloloskan diri. Waktu itu, aku masih kanak dua dan dalam bingungku tanpa merasa aku telah menggigit tangannya. Tapi kau bukan kanak dua dan aku pun tidak mencekal tanganmu untuk menyeret kau dating di Leng Coatu. Heran sekali. Dulu, Inko Unimar mencekal tanganmu untuk memaksa kau datang di Leng Coatu, tepe kau menolak keras. Tapi mengapa kini kau datang di pulau ini, tanpa diundang siapapun jua? Sekali lagi Parasmuka Bukie berubah merah. Ia tertawa dan menjawab. Aku DTG di sini sebab diperintah holahmu. Mendengar jawaban itu, Parasmuka Sinona pun berubah merah, sedang hatinya senang sekali. Dengan menjawab begitu, Bukie seolah dua mengatakan begini. Waktu dia memaksa aku, aku menolak keras. Tapi diperintah holahmu aku lantas saja menurut. Untuk beberapa saat, mereka saling memandang tanpa mengeluarkan sepatah kata dan akhirnya masing dua memalingkan muka dengan sikap jengah. Sambil menundukan kepala, Tio Beng kemudian berkata dengan suara perlahan. Baiklah. Aku akan menjelaskan secara jujur. Dahulu kau mengigit tangan Inko Niu. Sesudah berselang begitu lama ia masih belum bisa melupakan kau. Didengar dari perkataannya mungkin sekali seumur hidup ia tak akan melupakan kau. Sekarang aku pun menggigit tanganmi. Aku menggigit tanganmu supaya-supaya. Seumur hidup, kau tidak melupakan aku. Jantung bukie melonjak. Sekarang ia baru mengerti maksud si cantik ik sebenarnya. Mulutnya seolah dua terkancing dan ia hanya mengawasi nona Tio dengan mata membelak. Sementara itu Tio Beng berkata pula. Dengan melihat tanda luka di tangan Inko Niu, ku tahu lukanya sangat dalam. Karena gigitanmu hebat, karena lukanya sangat dalam, maka peringatan Inko Niu akan dirimu jege sangat mendalam, pikirku. Semula aku ingin menggigit keras dua tanganmu, sama kerasnya seperti gigitanmu pada tangan Inko Niu. Tapi aku merasa tidak tega. Di lain pihak apabila aku tidak menggigit keras dua mungkin sekali kau akan segera melupakan aku. Sesudah menimbang dua, aku segera mengambil JLNI PLG baik. Aku tidak menggigit hebat. Gigitanku hanya cukup untuk membuat sedikit luka dan pada luka itu aku melebur sedikit kiehusiau kiehsan, supaya tanda gigitanku tidak bisa menghilang lagi dari tanganmu. Bukie merasa gelitan tercampur terharu. Dengan memberi pengakuan kanak dua ik tolol kedengarannya si Nona telah membuka hatinya dan menunjuk rasa cintanya ik sangat besar. Ia menghela nafas dan berkata, Tanda petik. Sekarang aku tidak menggusari kau lagi. Akulah ik tidak mengenal kebaikan orang. Kau memerlukan aku secara begitu. Sebenarnya tak perlu, sebab, bagaimanapun jua, aku tidak akan melupakan kau. Mendengar perkataan Bukie, pada metu, Tio Beng lantas saja berkelebat sinar kenakalannya. Ia tertawa dan berkata, Kau mengatakan, kau memperlakukan aku secara begitu. Apa maksudnya? Apakah aku memperlakukankah secara baik atau tidak baik? Tio Kongcu berulang kali aku melakukan perbuatan ik tidak baik terhadapmu dan belum pernah aku berbuat sesuatu ik baik terhadapmu. Sudahlah. Katanya Seraya tersenyum. Aku akan merasa girang, jika mulai sekarang kau menjadi anak ik baik. Ia memegang tangan kiri si nona erat dua dan kemudian mengangkat ke mulut sendiri. Aku pun ingin menggigit tanganmu keras dua, supaya seumur hidup kau tidak melupakan aku. Katanya sambil tertawa. Girang dan malu memenuhi dada si nona. Ia memberontak dan melarikan diri. Tapi baru ia melangkah pintu, tiba dua ia kesamprok deng nasiau-ciau. Celaka. Ia mengeluh. Malu sungguh kalau pembicaraan didengar olehnya. Dengan paras muka kemerahduaan, ia naik ke geladak kapal dengan tindakan lebar. Siau-siau menghampiri Bukie dan berkata. Tio Kongcu, tadi kulihat Kim Hoa Popo dan nona muka jelek itu masing dua menggendong selembar karung besar. Apa maksud mereka? Sehabis bersendagurau dengan Tio Beng, Bukie merasa jengah dan untuk sejenak, ia tidak bisa bicara. Apakah mereka menuju ke sebuah gubuh di atas gunung ik terletak di sebelah utara pulau ini? Tanyanya kemudian. Benar. Jawab siau-siau. Sambil berjalan mereka bertengkar dan didengar dari suaranya Kim Hoa Popo sedang bergusar. Bukie mengangguk. Biarlah sebentar kita berdamai, katanya. Sebaiknya kita menyelidiki maksud mereka. Sehabis berkata begitu, ia segera naik ke atas dan pergi ke buritan kapal. Jauh dua ia melihat Tio Beng ik sedang berdiri termenung di kepala kapal. Ia mengawasi si nona dengan pikiran bergelombang seperti turun naiknya ombak ik memukul badan kapal. Lama ia berdiri di situ. Sesudah Seng Surya menyelam ke barat dan pulau Leng Chowatu diliputi kegelapan, barulah ia turun ke bawah. Sesudah makan malam, Bukie berkata kepada Tio Beng dan Siau-siau. Aku ingin menengok Giehu. Kalian tunggu saja di kapal. Jangan pergi sekarang, kata Tio Beng. Tunggu sejam lagi. Bukie menganggukkan kepala. Karena memikiri ayah angkatnya ia merasa jalannya Seng waktu lambat sekali. Sesudah berselang kurang lebih satu jam ia berbangkit dan sambil tersenyum ia menghampiri pintu. Tunggu. Kata Tio Beng sambil membuka tali Ietian Kiam dari pinggangnya. Tio Kongcu, bawalah pedang ini untuk menjaga diri. Bukie terkejut. Kau lebih memerlukan senjata itu untuk menjaga diri. Katanya. Tidak. Aku sangat berkhawatir akan kepergianmu ini. Mengapa berkhawatir? Entahlah. Kim Hoa Popo Sukar ditebak maksudnya. Tan Iye Oeli yang banyak tipu muslihat. Di samping itu ayah angkatmu JG belum tentu percaya bahwa kau ada si anak Bukie. Hai. Pulau ini dinamakan Lengcoa, ular sakti. Mungkin sekali di pulau ini terdapat makhluk beracun ik sangat lihai. Apa pula? Ia tidak meneruskan perkataannya. Apa pula apa? Tio Beng tidak menjawab. Sambil tertawa dengan muka bersemu dadu, ia mengangkat sebelah tangannya ke mulut sendiri ik dibuka seperti orang mau menggigit. Bia Kie tahu bahwa ik dimaksud Nona Tio adalah Engli saudari sepupunya. Ia tersenyum dan lalu berjalan pergi. Sambutlah. Teriak Tio Beng seraya melontarkan Ie Tian Kiam. Mau tak mau Bukie menyambuti. Jantung relaannya itu, sekali lagi Tio Beng menunjuk rasa cintanya ik sangat besar. Sesudah menyisipkan senjata mustika itu di punggungnya, dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Bukie berlari-lari ke arah gunung di sebelah utara Lengcoa Tio. Untuk menghindarkan diri dari serangan binatang beracun, ia hanya menginjak batu dua gunung. Kira dua semakanan nasi, ia sudah tiba di kaki puncak. Ia mengadah dan sayup dua melihat gubek ayah angkatnya ik diliputi kegelapan. Lampu sudah dipadamkan, apakah Giehau sudah tidur? Tanyanya di dalam hati. Dilain saat ia ingat, bahwa ayah angkatnya tidak bisa melihat dan sama sekali tidak memerlukan penerangan. Mendadak di lering gunung sebelah kiri lapat dua ia mendengar suara manusia. Dengan merangkak ia maju untuk mencari suara itu ik tiba dua menghilang pula. Secara kebetulan, angin dari sebelah utara meniup dengan kerasnya sehingga pohon dua bergoyang dua. Dengan menggunakan kesempatan itu, ia berlari dua ke arah suara tadi. Sebelum angin berhenti, dalam jarak 4-5 tombak, ia sudah mendengar suara seorang ik berbicara sangat perlahan. Mengapa kau tidak lantas bekerja? Mengapa kau men lambat duaan? Itulah suara Kim Hoa Popo. Popo, dengan berbuat beginikan berdosa terhadap seorang sahabat. Kata seorang wanita ik bukan lain daripada Inli. Selama puluhan tahun Chiatai Hiap bersahabat dengan Popo, maka dari penghwe itu ia telah datang di sini. Dia percaya aku? Jangan kau omong ik gila dua. Kalau wah benar dia percaya mengapa dia tak sudi meminjami Tio Leong Tu. Pulangnya ke Tionggoan adalah untuk mencari anak angkatnya. Ada sangkut paut apakah dengan diriku? Bukie mengerti bahwa nenek itu sedang mengatur tipu untuk mencelakai ayah angkatnya guna merampas Tio Leong Tu. Dengan hati dua ia maju lagi beberapa tindak dan di antara kegelapan, ia melihat peta badan si nenek. Tiba dua ia mendengar suara tering. Seperti logam beradu dengan batu. Lewat beberapa saat, suara itu terulang pula. Ia merasa sangat heran tapi ia tidak berani maju terlebih jauh. Popo. Demikian terdengar suara Inli. Jika kau mau goloknya secara terang duaan, seperti caranya seorang gagah. Nama Kim Hoa dan Gin Hiap dari Leng Cho Ato pernah mengantarkan dunia Kang Ong. Kalau perbuatan Popo sampai tersiar di luaran bukanlah Popo akan ditertawai oleh segenap orang gagah? Biarpun Popo dapat merampas Tio Leong Tu dan mengalahkan murid God B.Y.P. Muka Popo tak menjadi terlebih terang. Bukan main gusarnya si nenek. Budak kecil. Bentaknya. Siapa ik sudah menolong jiwamu dari bawah telapak tangan ayahmu? Sekarang kau sudah besar dan aku tak suka mendengar lagi perkataan. Ciasun bukan sanakmu. Mengapa kau coba melindungi dia secara begitu mati duaan? Jawab. Jawab. Pertanyaan Popo. Bergusar ia bicara dengan suara sangat perlahan seperti juga ia khawatir perkataannya akan didengar oleh Ciasun ik berada di atas pundak. Inli menghela nafas. Ia melontarkan karung ik dipegangnya ke tanah dan jatuhnya karung disertain suara gemerincing. Esedang ia sendiri mundur beberapa tindak. Oh, begitu? Bentak pula si nenek. Ibarat burung sekarang bulungmu sudah tumbuh semua dan kau ingin terbang sendiri. Bukankah begitu? Di antara kegelapan bukie melihat sinar mati si nenek dingin dan berkerah depan. Popo. Kata Inli dengan suara sedih. Aku takkan melupakan budimu ik sangat besar. Popo sudah menolong jiwaku dan mengajar ilmu silat kepada aku. Akan tetapi Cia Tai Hiyap adalah ayah angkatnya. Nenek Kim Hoa tertawa getir. Aku tanya nyana, bahwa di dalam dunia ada manusia ik begitu tolot seperti kau. Katanya. Bukankah dengan kupingmu sendirika sudah mendengar pengakuan buliat dan bu cengeng, bahwa bucah si ti itu jatuh ke dalam jurang ik dalamnya berlaksa tombak di wilayah si hek. Pada waktu ini tulang duanya mungkin sudah jadi tanah. Dan kau masih memikiri dia. Tapi Popo entah mengapa aku tetap tidak bisa melupakan dia. Kata si nona. Mungkin sekali inilah apa ik pernah dikatakan Popo tentang hutang pada penitisan ik lampau. Si nenek menghela nafas dan paras mukanya jadi terlebih sabar. Sudahlah. Hapuskan bocah itu dari keringat mi. Katanya dengan membujuk. Dia sekarang sudah mati. Andai kata kau dan dia sudah jadi suami istri, kau pun tak bisa berbuat apapun jua. Hektometer baik JG dia mati siang dua kalau dia belum mati dan sekarang dia melihat mukamu apakah kau akan jatuh cinta kepadamu. Untung dia sudah mampus. Kalau tidak kau harus menyaksikan dia bercinta dua-an dan menikah dengan wanita lain. Apabila terjadi kejadian itu bukankah kau akan lebih menderita daripada sekarang? Inli tidak menjawab. Ia menundukkan kepala dan air mati meleleh turun di kedua pipinya. Kita tak usah menyebut wanita lain. Kata pula si nenek. Lihat saja Ciu Kounio ik ditawan kita. Dia cantik dan ayo bagikan bunga. Kalau si Tiu itu masih hidup dan melihat nona Ciu dia pasti akan jatuh cinta. Dan kau. Apa ik akan diperbuat olohmu? Apa kau akan membunuh Ciu Kounio atau akan membunuh bocah si Tiu itu? Huh. Huh. Jika kau tak melatih diri dalam Ciat Hu Ciu kau akan menjadi seorang gadisik sangat cantik. Tapi SKRG segala apa sudah kasep. Benar. Kata Inli dengan suara sedih. Orangnya sudah mati, sedang mukaku sudah rusak. Tak guna bicara panjang dua lagi. Tapi Ciatai Hiyap adalah ayah angkatnya. Popo, aku hanya memohon belas kasihanmu dalam hal ini. Mengenai lain urusan, aku berjanji akan menaati segala perintahmu. Sehabis berkata begitu, ia berlutut dan menangis segak dua sambil memanggut duakan kepalanya. Dalam pelayaran ke Penghwe itu untuk mengajak Cia Sun pulang ke Tionggoan, Kim Ho Apopo dan Inli telah menggunakan waktu sekarang lebih satu tahun. Belakangan, setelah masuk ke dalam dunia Kang O, mereka tidak pernah berhubungan dengan tokoh rimba persilatan. Itulah sebabnya mengapa sampai sekurang mereka belum tahu bahwa Bukie telah menjadi kau cu dari Bengkau. Sesudah memikir beberapa saat, Nenek Kim Hoa berkata, Baik kau bangunlah. Terima kasih Popo, kata si Nona dengan girang. Aku hanya meluluskan permohonanmu untuk tidak mengambil jiwanya. Tapi tekadku untuk merampas Tsu Lyong Tu tidak dapat diubah lagi. Tapi Popo, jangan rawel. Jangan sampai darahku meluap. Sehabis membentak, si Nenek mengayun tangannya kering. Demikian terdengar suara beradunya Logamda dengan batu. Sambil maju dengan perlahan, ia mengayun tangannya berlang dua dan setiap nyanan tangan diiring dengan suara kering. Inli sendiri berduduk di batu seraya menangis dengan perlahan. Melihat kecintaan Nona itu terhadap dirinya. Bukie merasa sangat terharu dan berterima kasih. Beberapa lama kemudian, dari jarak belasan tombak, si Nenek membentak. Bawa kemari. Mau tak mau Winli berbangkit dan menjemput karungnya. Dengan menenteng karung itu, ia menghampiri si Nenek. Bukie merangkak maju beberapa tindak. Tiba-dua ia bergidik. Ia merasa punggungnya diguyur dengan air es. Mengapa? Karena di batu dua gunung dalam jarak dua tiga kaki, tertancap sebatang jarum bajaik panjangnya kira 28 cun dengan tajamnya mendungak ke atas. Ah! Nenek Kim Hoa benar dua jahat. Sebab khawatir tidak bisa menjatuhkan ayah angkatnya, dia memasang barisan jarum. Rupa duanya Kim Hoa Popo menganggap bahwa ia juga menggunakan senjata rahasia, ia belum tentu bisa berhasil. Sebab Kim Mo Seong bisa berkulit, rait berkelit, dengan mendengar sambaran angin. Bukie seorang manusiaik sangat sabar. Tapi SKRG darahnya meluap. Sebisa dua ia mencekam hawa amarahnya karena ia tahu bahwa dengan mengumbar napsu ia bisa merusak urusan besar. Semula ia ingin segera mencabut jarum itu dan melocoti topeng si nenek, tapi ia segera membatalkan niatnya karena mendapat lain pikiran. Nenek jahat itu memanggil Giehu dengan istilah Chia Hyante. Kee. Dahulu mereka tentu mempunyai perhubungan ik lebih erat. Sekarang ku tunggu sampai ia bertengkar dengan Giehu dan pada saat ik tepat, aku membuka topengnya. Hari ini langit menaruh belas kasihan sehingga secara kebetulan aku berada di tempat ini. Giehu pasti tidak akan mengalami bahaya apapun jua. Sesudah mengambil keputusan, dengan pikiran lebih tenang, ia segera duduk di atas sebuah batu. Sekonyong dua angin meniup dan di antara suara anginnya terdapat lain suara seperti jatuhnya selembar daun. Tapi bu Kee yang berkuping tajam sudah tahu bahwa suara itu adalah tan Iye Oeli yang ik tangannya memegang sebatang golok bengkok. Golok itu sangat tipis dan dibungkus dengan selembar kain untuk menendang sinarnya. Melihat lagak orang ik seperti maling, diam dua bu Kee memuji, tepatnya tebakan bu Kee. Dengan sesungguhnya dia bukan manusia baik dua, katanya di dalam hati. Mendadak terdengar seruan Kim Hoa Popo. Cia Hyantue, penjahat anjing ik tak mengenal memampus DTG menyatroni lagi. Bu Kee terkejut. Nenek Kim Hoa sungguh tidak boleh dibuat gegabah. Apa dia JG sudah tahu kedatanganku? Tanyanya pada diri sendiri. Ia melihatkan Iye Oeli yang sendiri sudah merebahkan diri di rumput, tanpa berani bergerak. Dengan sangat hati dua ia maju lagi beberapa tombak. Ia ingin berada terlebih dekat dengan ayah angkatnya untuk merintangi setiap bokongan dari si nenek. Dilain saat orang ik bertubuh tinggi besar keluar dari gubuk. Orang itu adalah Cia Sun. Ia berdiri tegak tanpa mengeluarkan sepatah kata. Cia Hyantue, kau selalu bercuriga terhadap sahabat lama, tapi menaruh kepercayaan besar terhadap orang luar. Kata Kim Hoa Popo. Tadi siang kau melepaskan Tanyo Eli yang dan sekarang dia datang lagi. Tombak ik terang gampang dikelit, anak panah gelap sukar dijaga. Jawabnya. Selama hidupnya Cia Sun paling sering menderita karena perbuatan orang sendiri. Kalau Tanyo Eli yang mau mencari aku biarlah dia mencari aku. Cia Hyantue, perlu apa kau meladeni manusia rendah itu? Kata si nenek. Tadi siang waktu kau mengampuni jiwanya, apakah kau tahu sikap ke dan tangannya? Hektometer kedua tangannya bersiap dengan pulukan seikopek. Kaupek tausie kakinya memasang koda dua hengmote ee tausit dari siau limpei. Ha, 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 ha. Suaranya tertawa ik menyerupai jeritan burung hantu sangat menyeramkan. Cia Sun kaget. Ia tahu bahwa Kim Hoa Popo tidak berdusta. Karena tidak bisa melihat ia sudah bisa diakali. Cia Sun sudah sering dihina orang. Katanya dengan suara tawar. Dalam dunia Kang O, jumlah manusia rendah seperti dia titka bisa dihitung berapa banyaknya. Membunuh atau tidak membunuh dia tidak menjadi soal. Han Hu Jin, kau adalah seorang sahabat lama, waktu itu, mengapa kau tidak memberitahukan aku? Mengapa baru sekarang kau mengatakan begitu? Apa maksudmu? Sehabis bertanya begitu, tiba dua badannya melesat dan dalam gerakan ik cepat luar biasa, Ia sudah berada di hadapan Tan Yeo Eliang. Dengan sekali menggerakkan tangan kirinya ia merampas golok bengkok, sedang tangan kanannya memberi tiga gaplokan beruntun pada pipit Tan Yeo Eliang. Sesudah itu sambil mencengkeram leher pemuda itu, ia membentak. Binatang. Aku bisa mengambil jiwamu seperti mengambil jiwa ayam, tapi aku sudah meluluskan bahwa sepuluh tahun kemudian, kau boleh datang lagi untuk mencari diriku. Di lain kali, jika kita bertemu pula, antara kira berdua hanya terbuka jalan mati atau hidup. Ia mengangkat tubuh Tan Yeo Eliang dan melontarkannya jauh dua. Apa mau, pemuda itu melayang jatuh ke arah barisan jarum. Si nenek kaget. Kalau Tan Yeo Eliang jatuh di atas jarum, rahasianya akan terbuka dan capai lelahnya akan tersia dua. Secepat kilat ia melompat dan menotok pingang pemuda itu dengan tongkatnya, sehingga tubuh ik hampir ambruk di tanah terpental lagi beberapa tombak jauhnya. Pergi. Bentaknya. Kalau kau berani menginjak lagi pulau Lengcoatu, aku akan mengambil jiwanya seratus murid Kepang. Kim Hoa Popo tidak pernah omong kosong. Sekarang aku hanya menghadiahkan kau dengan sekuntum bunga emas. Hampir berbareng sehelai sinar emas menyambar dan sekuntum bunga emas, Kim Hoa, mampir tepat pada jalan darah di pipitan Yeo Eliang. Sehingga untuk sementara waktu, dia tidak dapat berbicara timpukan si nenek itu adalah untuk menjaga kalau dua Tan Yeo Eliang membuka rahasianya. Di lain pihak, pemuda itu sendiri lalu kabur sekeras duanya. Karena menyerang Tan Yeo Eliang, sekarang Chia Sun hanya terpisah beberapa tombak dari barisan jarum dan bukiai berada di sebelah belakangnya. Dengan memiliki luakang ik beberapa kali lipat lebih tinggi dari padatan Yeo Eliang, bukiai dapat menahan pernafasannya begitu rupa, sehingga biarpun dia berada sangat dekat, Kim Hoa Popo dan Chia Sun masih belum mengetahui. Chia Hyantue, kau sungguh lihai. Memuji si nenek. Kupingmu dapat menggantikan metu dan kegagahanmu masih belum berkurang. Memuji si nenek. Memuji si nenek itu baik-baikan. Smak, baik-baikan terpisah.